Nah kalau nggak salah jombang Purwokarta itu kan identik Nggak ada industri lah bahasanya sedikit Iya tidak ada, tidak ada industri Jadi kira-kira keluar apa sih aspirasi apa yang identik yang disampaikan masyarakat Apa yang menggerakkan terjun ke dunia politik Lalu apa pandangan perihal demokrasi akhir-akhir ini Oke selamat pagi, salam sejahtera Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Luar biasa Pagi-pagi kita dapat narasumber yang Wow, membikin semangat kita Politisi, perempuan Sudah mudah-mudahan 3 periode Artinya untuk kali ini 2 periode Dan kemarin yang kontestasi politik Menang lagi jadi arti 3 periode Tinggal nunggu pelantikan Oke siapa beliau? Yaitu kita ambil tema intip sosok Haja Kuidatul Sita STMH Politisi perempuan PKS Kota Celegon 3 periode Sebagai anggota DPRD Kota Celegon tentunya ya Selamat pagi ibu Iya pagi bang Pagi-pagi Cuma diralat nih Namanya bukan Kodiatul Tapi Koidatul Koidatul Nanti artinya beda Emang agak sulit Penyebutannya Kalau singkatnya saya panggil ibu Dewan aja Iya boleh ibu Dewan Sita Ibu Dewan Sita Oke Waktu berjalan terus Silahkan menyapa sahabat Lugas TV Iya Assalamualaikum Selamat pagi sahabat Lugas TV Perkenalkan nama saya Koidatul Sita Dari fraksi PKS Partai Kadang Sejahtera Dari fraksi PKS Kota Celegon Dari DPRD Komisi 2 Oh komisi 2 saya Iya komisi 2 Oke Sahabat Lugas TV Kita akan kasih beberapa pertanyaan Terkait seputar pengalaman beliau Menjadi wakil rakyat tentunya Di kota Celegon Haji Ibu Sita SDMH Anggota DPRD 3 Prodi Kalau gak salah Ada usaha owner klinik Fisioterapi Ya nanti diceritakan soal bisnis ini Tapi ini Bisa gak diceritakan secara singkat Memperjuangkan Aspirasi rakyat Selama wakil rakyat tentunya Di akhir daripada periode kedua ini Berakan Ibu Iya Sahabat Lugas TV Alhamdulillah Ini mendekati masa akhir jabatan Dari periode ya Dari 2014-2019 Kemudian 2019-2024 Ya kita tinggal menunggu Pelantikan berikutnya Insya Allah Di bulan September 2024 Tentunya Kita masih terus semangat Berjuang untuk Mengasokasi Aspirasi-aspirasi masyarakat Tentunya Khususnya di daerah Dapil 1 Yaitu Kecamatan Jombang Dan Kecamatan Purwakarta Karena saya berasal dari Daerah pilihan sana Gitu ya bang ya Jadi kalau Bentuk Aspirasi mungkin kan Di daerah Dapil itu beda-beda ya Betul Betul Kalau gak salah Jombang Purwakarta itu kan Identik Gak ada industri lah Bahasanya sedikit Iya tidak ada Jadi kira-kira Keluar apa sih Aspirasi apa Yang identik Yang disampaikan masyarakat Terkait kebanyakan infrastruktur Oke Jadi Jalan yang rusak Diganggang gitu kan Ada beberapa Terus Drenase tentunya Karena namanya Banjir ya Itu Hampir semuanya Pasti akan terkena dampak Kebanjiran Di daerah Jombang Purwakarta Juga ada Gitu Oke Ibu Sinta Menimba ilmu Kalau gak salah Di SD Negeri 4 Segon Iya SD Negeri 4 Segon Segon SMP-nya SLTP Madinatul Hadid Iya Alhadid SMP Alhadid SMA-nya Alumni SMA-nya SMA-1 SMA-1 Luar biasa Dan di fakultas teknik S1 Teknik Jurusan teknik industri S2-nya Saya ngambil hukum Tapi hukum Pemda Pemda Hukum pemerintahan daerah Ya diuntir Pahal semua Jadi saya dari SD Sampai Produk Produk Banten Menjaga Karifan Luar biasa Oke Apa yang Menggerakkan terjun Ke dunia politik Lalu apa Pandangan Perihal demokrasi Akhir-akhir ini Iya Jadi gini bang Untuk terjun Ke dunia politik Ini saya Dari SD Sampai kuliah Ini kan Di kota Cilegon Awalnya Itu saya mengikuti Berbagai organisasi Dari SD Pramuka Sampai OSIS Bahkan nanti di kuliah itu Saya ikut BEM Kemudian ikut himpunan Organisasi-organisasi Pergerakan ya Iya Dari aktivis Sampus Nah ketika itu Saya SMA kelas 3 Itu baru usia 17 tahun Bingung Memilih partai dulu Itu namanya PK Ya partai keadilan Tahun 98 Tahun 2000 Dan baru berganti Pas di tahun 2000 Itu baru PKS Jadi Melihat Bingung kan Ini banyak partai Pemilih puluh mulai Melihat dulu nih Mana partai-partai yang ini Kebetulan ada Seorang kakak Sudah masuk PKS Gitu kan Awal ikut PKS itu Hanya untuk Kita kan ada kajian ya Tiap pekannya Gitu kan Ini luar biasa nih Partai Tapi kok Ngajakin kita Untuk tiap harinya Berzikir Beristighfar Gitu kan ya Di dalam itu Kajian-kajian Pas gitu Iya Pas banget gitu kan Ikut aja Pas gitu Ya singkat cerita Ketika itu Ini nyambung ya Ketika kenapa Jadi owner itu ya Lulus dari Kuliah Saya itu Kok sudah menikah Posi nikah muda Tuh ya Nah ketika itu Suami saya Begironya adalah Orang medis Jadi udah Kita buat Klinik saja Tumbuh kembang Anak ketika itu Yang saat ini Alhamdulillah Sudah berdiri Dari 2008 Sampai 2024 Itu berapa tahun 16 tahun Jadi sudah 16 tahun Berdiri Ini klinik Gitu kan Nah ini Kita Sebagai bentuk Ini ya Pelayanan kepada Masyarakat Untuk membantu Pemerintahan juga Di bidang Pelayanan kesehatan Nah ini Kita berdua melakukan Pelayanan kesehatan Membuat klinik Gitu Tapi Ketika 2013 Itu ada tawaran Dari berbagai partai Gitu kan Karena pada saat itu Aturan perundang-undangan Amanat dari Undang-undang itu kan Kalau ingin nyalek Gitu kan Itu harus ada Memenuhi kuota 30% Perempuan Nah disini Kita Awalnya Niatnya untuk Ini aja ya Untuk lengkapi saja Nomor urut Nomor urut Bungkit Gitu kan Di 2014 Di 2014 Gitu kan Dan itu Saya Belum langsung menerima Tawaran Untuk menjadi Caleg Gitu ya Karena saya pikir Wah ini saya masih punya Anak kecil-kecil Gitu kan Masih ngurus rumah Tangga Segala macem Gitu Saya minta Pikir-pikir dulu Sudah Gitu kan Saya pertimbangkan Dan saya Shalat istihoro Ketika itu ya Shalat istihoro Selama 7 hari Dan baru dapet Petunjuknya Di hari ketujuh itu Maju aja Gitu kan Ya sudah lah Gitu kan Saya maju lah Bismillah Gitu kan Gak ada modal Gak ada apa-apa Gitu kan Yang hanya Aktif di Basarakat aja Saya dulu kan Aktif di Majelis Taklim Gitu ya Sampai mengembangkan Sosialisasi terkait Terapi Iya Betul Karena kan Masih mengembangkan Usaha Gitu kan Pada saat itu Ya udahlah Bismillah Jadi Alhamdulillah Enggak juga Gak apa-apa Karena ini sebagai pengalaman Saya hanya untuk Melengkapi kuota Perempuan 30% Kuota perempuan Ketika itu Nah sering berjalan Waktu Ya Pasti ada Pro dan kontra Ya Karena Ketika itu Saya usia 28 tahun Ya Ketika mengkampanye PKS ini Menjadi Caleg ya Saya Dicalonkan nih bang Beda ya Arti dicalonkan Dengan mencalonkan Jadi kalau di PKS itu Sifatnya Dicalonkan Ditunjuk Dari partai Ini mau Enggak Gitu kan Ya Ketika itu Saya sudah menolak Dan ketiga kalinya Saya Menolak juga Tapi Tetep PKS Ketika itu Pengurusnya Minta izin ke suami Ya itu tadi Saya bilang Saya isi horor dulu lah Dan tentunya Ini kita libatkan Selalu Allah ya Untuk Setiap gala Urusan ya Karena ini kan Karena untuk menjadi Ini kan Sesuatu Mengambil keputusan yang sangat besar Ya dalam hidup saya Gitu kan Karena kan Otomatis Waktu keluarga Akan tersita Akan ter Ini ya Tunda gitu ya Tidak Full Mengurus rumah tangga Tapi kan Harus mengurus Ada masyarakat juga Tentunya ini kan Kita harus pikirkan Kedepannya Dan Ya itu tadi Saya juga Biasa-biasa aja gitu ya Sosialisasi aja gitu Selaturahmi Kebawah Karena hal itu sudah biasa Kita lakukan gitu kan Ya Terpilih Saya juga kaget Kok bisa gitu kan Waktu pertama kali itu Bang Saya dapat suaranya kecil 848 Ketika Perode pertama Gitu Jadi begitu bang Awal mula ceritanya Hanya sekedar untuk ini Tapi Ya itu tadi Banyaknya dukungan Masyarakat Ya terpilih lah gitu Oke Tentunya Selain Pertolong dari Allah Ya itu Itu semua udah Takdir lah Sahabat juga Menarik Berawal dari Umur 17 tahun Aktif Di beberapa Pergerakan Mahasiswa Ataupun Waktu di SMA Juga lah Seperti itu Ada Tawaran Dicalonkan Maju Di Pilihan Legislatif Di tahun 2014 yang lalu Dengan catatan Supaya Memenuhi Kota Perempuan Yang pada saat itu Diatur oleh Undang-Undang KPU Yaitu 30% Dari Perempuan Dan Ibu ini Dicalonkan Oleh Pihak Oh maaf Oleh partai PKS pada saat itu Dengan niatan awal Ya sudah Karena Mau Mencukupi Kota Kayaknya gitu Sahabat Lugas TV Tapi dengan niatnya juga Dengan sambil Niat Berdoa Lalu di tahun 2014 Dapat Memperoleh Suara 800 lebih Dan itu yang Mengantarkan Ibu Dewan ini Duduk di Parlemen Ataupun di Legislatif Kota Selegon Pertanyaan Berikutnya Ibu Dewan 2014 Tadi Ibu sebutkan Berapa suaranya 2019 Berapa Dan Yang kemarin 2084 Berapa Memperoleh Suara Silahkan Di 2014 Karena mungkin Kecil ini Belum baiknya Mengenal ya 848 Di 2019 Ini naik 2450 2450 Apa 2450 Lebih Ya Tiga kali lipatnya Nah Terakhir di 2024 Ini 3350 Hasil dari Keputusan KPU Naik ya Bu Naik Kan Kalau di Dewan itu Ada pembatasan Artinya 2029 Juga Ada Potensi Juga Usia Masih Muda Ada Niatan Contohnya Ini 2029 Nggak tahu Itu Tergantung Oke Jadi Kita Fokus Ajalah Dengan Ini Sebagai Anggota Dewan Tetap Melayangi Masyarakat Memperjuang Aspirasi Kayak gitu Oke Nanti Di 2024 2009 Ini Kira-kira Suarisasi Ataupun Janji Ibu Dewan Yang selama Ini Kira-kira Apa Yang Belum Tersampaikan Jawaban Daripada Keluar Masyarakat Ya Saat Ini Kan Terkait Keluar Itu Infrastruktur Alhamdulillah Sekarang Kita Di Kota Cilegon Kan Sudah Ada Program Poker Dewan Pokok-pokok Pikiran DPRD Nah Itu Sangat Terbantukan Pemerintahan DR Kota Cilegon Jadi Walaupun Ketika Sebelumnya Gini Ya Bang Kronologisnya Banyak Yang Memandang Kita Kan Usia Tadi Itu Menyukai Usia Muda Ini Berjuang Bisa Naik Itu Peran Kita Harus Memang Diexpos Oke Tadi Ibu Dewan Sudah Sebut Paling Utama Ataupun Konsen Itu Terkait Aspirasi Masyarakat Infrastruktur Pendidikan Artinya Pertanyaan Berikutnya Berkaitan Kesana Sebagai Praksi PKS Kota Cilegon Sekitaris Komisi 2 Sekitaris Komisi 2 Proyek JLU Jalan Lingkar Utara Mungkin Itu Juga Ada Bagian Daripada Dapet Ibu Sejauh Ini Belum Ada Bentuk Kelanjutan Yang Konkret Dari Pemerintah Anda Pemerintah Saat Ini Memang Ini Program JLU Pemerintah Sebelumnya Sebelum Pemerintahan Pak HLB Pak Iman Dan Ini Disetap Ketika Pemerintah Pak HLB Sebenarnya Bukan Di Stop Ya Ditunda Ditunda Bahasa Ditunda Kita Kalah Ditunda Nah Ini Mungkin Pemerintahan Saat Ini Lebih Konsen Ke Pembangunan SDM Karena Beda Bukan Infrastruktur Pemerintahan Sebelumnya Tampai Sekarang Lebih Pembangunan SDM Sumber Daya Manusia Jadi Kalau Mampaatnya Kalau Ibu Lihat Ketika JLU Ini Dilatukan Dan Jadi Apa Dampak Yang Begitu Besarnya Buat Wilayah Yang Dilintasin JLU Dilanjutkan Program JLU Apakah Masih Ditunda Kita Juga Belum Tahu Nah Kita Berharap Kalau Buka Aksesnya Dilanjutkan Kembali Program JLU Artinya Kita Berharap Saya Melihatnya Agar Bagaimana Ini Dampaknya Positif Ke Masyarakat Mendapat Menambah Perekonomian Masyarakat Dan Dapat Menambah Daya Jual Beli Masyarakat Juga Jadi Lebih Kepada Masyarakat Karena Namanya Dampak Pembangunan Pasti Ada Sisi Yang Pro Kontrak Itu Sudah Pasti Ya Gitu Kan Setiap Kebijakan Tentunya Kita Berharap Ini Semua Positif Dalam Artian Tadi Itu Bagaimana Dengan Adanya Pembangunan Tersebut Bisa Berdampak Positif Bara Masyarakat Oh Luar Biasa Ibu Dewan Tadi Menceritakan Tentang Inspra Kutur Ya Khusususnya Di Dapil Ibu Di Jombang Secara Global Ibu Infrastruktur Yang ada Di Kota Celegonduri Seperti Apa Pendangan Sudah Cukup Baik Sudah Rapi Jalan-jalan Walaupun Masih ada Yang Bolong-bolong Segala Macem Tapi Secara Seluruhan Secara Global Itu Sudah Bisa Kita Nikmati Jalan Udah Bagus Ganggang Sudah Ada Apalagi Ganggang Itu Kebanyakan Dibuat Oleh Pok Mas Jadi Sudah 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 Dana Salira Perurahan Amatan Segala Itu Jadi Bisa Bersinergi Artinya Sudah Cukup Baik Walaupun Masih Ada Beberapa Yang Oke Ibu Sinta Lahir Di Celegon 10 Agustus Iya 1985 39 Tahun Iya Artinya Sudah Dua Perode Di Dewan Artinya Umur 28 Kurang Lebih 29 29 29 Sudah Duduk Sebagai Wakil Rakyat Salah Satu Yang Termuda Masih Ada Di Bawah Saya Masih Masih Ketika 2014 Andi Kurniadi Dapil Jombang Purwakan Masih Ada Jadi Di bawah Saya Masih Ada Oke Tadi Ibu Sudah Menceritakan Terkait Usaha Yang Ibu Kelola Tapi Kali Ini Bisa Disampaikan Secara Luas Bentuk Terapinya Dan Penyakit Apa Aja Sebagai Bentuk Penyampaikan Baik Sudah Sudah Berapa Cabang Jadi Sahabat Alhamdulillah Bukan Fisioterapi Aja ya Pak Ya Sekarang Sudah Merambah Jadi Sekarang Berganti Namanya Yaitu Klinik Azhansa Terapi Center Jadi Nama Azhansa Ini Diambil Dari Tiga Inisial Anak Saya Anak Saya Perempuan Semua Tiga Tidak Jadi Azhra Hana Syakira Jadi Yang Tiga Diambil Nama Klinik Azhansa Terapi Center Disini Mencakup Untuk Fisioterapi Terapi Bicara Jadi Orang Yang Bicara Atau Orang Yang Lampat Bicara Itu Bisa Ada Okupasi Terapi Kemudian Ada Dokter Umum Juga Kita Ada Dokter Umum Dan Ada Opotik Juga Di Dalamnya Kemudian Kita Juga Ada Daycare Penitipan Anak Jadi Ini Yang Penjaga Terapis Terapis Untuk Daycare Ini Bukan Sembarang Penjaganya Tapi Memang Dia Ada Yang Seorang Bidan Ada Profesinya Guru Jadi Kita Libatkan Ada Pedagog Juga Jadi Bukan Sekedar Orang-orang Yang Difable Atau Berkebutuhan Khusus Tapi Buat Umum Juga Karena Kita Menjadikan Ada Klinik Dokter Umum Juga Jadi Sudah Lentap Sekarang Oke Lokasinya Dimana Ini Alhamdulillah Sekarang Sudah Menetap 15 tahun Yang Lalu Kita Masih Nontrak Pas 16 tahun Tahun 2024 Ini Kita Sudah Menetap Yaitu Tepatnya Jalan Kapten Pierre Tendian Atau Kampung Ling Acing Kecamatan Jombang Kelurahan Panggung Rawi Sudah Ada Bisa Di Google Map Ada Jadi Tidak Jauh Dari Rumah Sakit Panggung Rawi Betul 1 Kilometer Atau 10 Tahun Lagi Buka Rumah Sakit Kali Ini Biasa Sudah Dokter Umum Sudah Alhamdulillah Tenaga Medis Yang Profesional Betul Namanya Fisiotera Okupasi Terapi Terapi Wicara Itu Hanya Tiga Kampus Di Indonesia UI Solo Bandung Jadi Agak Ini Juga Kita Terapis Terapis Yang Masya Allah Yang Profesor Yang Fokus Di bidang Itu Oke Kita Sering Orang Yang Bukan Yang Buta Ya Arti Teman Teman Kita Kurang Beruntung Kita Lihat Memang Mereka Memiliki Skill Yang Luar Biasa Mudah Mudahan Usaha Ibu Ini Makin Berkembang Amin 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 Kita Lanjut Ini Mungkin Terkait Ini Lagi Terkait Kembali Topik Kita Sebagai Politisi PKS Kaum Hawa Melenial Bisa Dibagikan Cerita Tingkat Partisipasi Kaum Melenial Khususnya Yang Perempuan Di Kota Selegon Seperti Apa Banyak Mengikuti Jejak Daripada Ibu Iya Untuk Saat Ini Bangsa Kaum Gen Z Kita Bisa Bilang Melenial Ini Kan Pada Tahun 2004 Ini Mungkin Lebih Banyak Serta Pemilih Peminunya Dibandingkan Dengan Yang Sudah Sepuh Serta Umur Tentunya Mereka Masih Mencari Jatuh Diri Masih Melihat Partai Mana Yang Cocok Di Parpo Mau Dicelubah Polsur Indonesia Itu Pasti Sasarannya Ada Sekarang Milenial Nah Disinilah Perlunya Kita Mengedukasi Politik Kepada Para Milenial Ini Dan Ketika Saya Sosialisasi Dalam Masyarakat Terjun Dalam Reses Selaturahmi Pertemuan Itu Pasti Ada Peran Milenial Nah Disinilah Peran Kita Mengedukasinya Seperti Apa Politik Itu Sukses Ibu Lakukan Jadi Fenomena Politik Demokrasi Untuk Akhir-akhir Ini Ada Yang Beranggapan Sebagian Banyak Logistik Akan Jadi Kalau Ibu Saya Melihat Dari Grafiknya Yang 2014 2019 Dan 2024 Itu Naik Terus Artinya Itu Sosialisasi Edukasi Terkait Apa Itu Demokrasi Dan Politik Ibu Jerman Berhasil Saya Rasa Kalau Logistik Boleh Dikatakan Hanya Kopi-kopi Wajar Boleh Menyampaikan Edukasi Kepada Kaum Melenial Atau Masyarakat Apalagi Ini Mau Pilkada Sahabat Tugas Tugas Sahabat Milenial Maupun Yang Sudah Senior Secara Ungur Tentunya Kita Berharap Nanti Untuk Kita Hampir Beberapa Bulan Lagi Mendekati Pilkada Serentak Dimana Kita Memilih Wali Kota Dan Gubernur Sesara Serentak Ini Merupakan Kita Harus Melihat Sosoknya Nanti Pemimpin Seperti Apa Dalam Dalam Artinya Bisa Untuk Merakyat Merangkul Masyarakat Itu yang Penting Bibit Bobot Bebet Jadi Bukan Sekedar Hanya Teglanya Saja Tapi Tentunya Benar-benar Yang Bisa Merealisasikan Aspirasi Atau Janji Politiknya Karena Ini Sebagai Salah Satu Kita Memberikan Edukasi Politik Kaum Millenial Agar Mereka Tidak Kecewa Ya Karena Sosok Millenial Beda Dengan Kaum Seperti Dahulu Tentunya Lebih Kreatif Lebih Edukatif Ini Lebih Senior Ini Buka Millenial Tentunya Ini Menjadi Hal Yang Perlu Diberikan Kepada Kaum Millenial Seperti Itu Dengan Cara Karena Beda Pendekatan Millenial Dengan Orang Kasemuan Beda Bang Mereka Lebih Banyak Yang Hiburan Nongki Nongki Cantik Nongki Nongki Ganteng Gitu Kan Di Kafei Kafei Itu Kita Lakukan Sambil Santai Obrolan Santai Ibu Masuk Betul Masuk Masuk Daripada Kita Kumpulin Dengan Formal Gitu Orang Akan Boring Bahasanya Bosen Dengan Jenuh Mereka Jadi Kita Kemas Dengan Hal Yang Asik Gitu Tapi Tentunya Itu Masuk Ke Mereka Yang Ibu Lakukan Ini Sama Juga Yang Dilakukan Oleh Rekan Ibu Sesama PKS Di Dapi Cepu Ber Dia Dia Masuk Budah Terkini Terkini Kita Kepuk Kemarin Ini Itu Yang Yang Gila Kuan Bang Saya Itu Ke KPKB Bang Sama Ibu Apakah Beliau Meniru Ibu Ibu Sukses Ibu Sukses Ibu Pilkada Tadi Ibu Sudah Kaitkan Pilkada Di November 27 2004 Maksudnya Tanggal 27 November Oh iya Tanggal 20 November Mendatang Di Tahun Ini Salah Satu Juga Kota Telegor Merayakan Juga Ini Kan Peksta Demokrasi Pilkada Kita Tahu Bahwa Pemerintahan Saat Ini Wakil Wali Kota Salah Salah Satu Kadir Daripada KS Bapak Haji Sanuji Dan Di Media Sudah Banyak Berita Bahwa Keinginan Beliau Ditaruhkan Dari Partai Ke Tau Pater Lebak Kata Ibu Adalah Kadir PKS Dalam Kesempatan Ini Juga Boleh Disampaikan Tujuan Daripada Partai Untuk Hadisan Pertama Ke Lebak Apakah Memang Arahan Daripada Partai Silahkan Ibu Saat Ini Memang Kita Tidak Mengusung Pak Sanuji Naik Kelas Di sini Posisinya Waklu Wali Kota Nah Itu Kalau Di Kabupaten Lebak Beliau Naik Kelas Menjadi Bupati Karena Warga Lebak Juga Menginginkan Pak Sanuji Untuk Bisa Berkiprah Memajukan Lebak Betul Jadi Itu Sudah Keputusan Hasus Syuro Dari Partai Dan Kabarnya Yang Akan Dibawa Partai PKS Berkoalisi Adalah Sosok Yang Tidak Kalah Main Beliau Kalau tidak Salah Sudah Tiga Perode Sama Kayak Saya Jabatan Saat Ini Wakil Ketua Dua Ibu Uyu Ibu Bisa Nggak Disampaikan Juga Di podcast Kali Ini Seperti Apa Langkah Yang Sudah Dimainkan Oleh PKS Karena Memingat Hanya Tinggal Beberapa Bulan Lagi Alhamdulillah Saat Ini Kita Kemarin Hari Ahad Minggu Sudah Melakukan Konferensi Pers Sudah Melakukan Pengumuman Bahwa DPDPKS Memilih Kader Terbaiknya Yaitu Ibu Nur Rotul Uyud Yang Saat Ini Masih Menjabat Sebagai Wakil Ketua Dewan Di DPRD Kota Cilegon Dan Konstelasi Pemilu Kemarin Beliau Terpilih Kembali Tiga Periode Di Tahun Ini Dan Sekarang Beliau Naik Level Lagi Untuk Itu Sama Bang Dicalon Diminta Juga Sebagai Kader Terbaik Untuk Menjadi Bakal Calon Wali Kota Wali Kota 2004 Ini Tentunya Kita Ingin Membenahi Kota Cilegon Untuk Selanjutnya Akan Dipimpin Maksudnya Dipimpin Oleh Bu Nur Rotul Uyud Ini Kita Berharap Dengan Sosok Beliau Yang Tegas Bugas Juga Dan Tentunya Smart Dia Pintar Cerdas Dan Bisa Meksekusi Memadvokasi Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Karena Beliau Juga Sosok Yang Luar Biasa Bang Untuk Perpolitikan Wah Itu Gak Usah Diomong Sudah Pengalaminya Sudah Lebih Banyak Sudah Bisa Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Juga Di Dapil Si Tangga Cewandan Khusus Dengan Posisi Kota Cilegon Wakil Ketua Dewan Nah Saya Berharap Munculnya Sosok Wanita Yang Akan Memimpin Kota Cilegon Ini Dan Sudah Layak Memang Sudah Layak Sudah Bertahun Tahun Di dunia Politik Dari Segi Umur Sudah Matang Jadi Insya Allah Sudah Siap Meluncur Siap Membenahi Apa-apa Menjadi Problem Di Kota Cilegon Berbicara Tentang Kajir BKS Ibu Uyul Kamu Sudah Berapa Kali Podcast Ya Baik Dantuk Dewan Memang Smart Ya Luar Biasa Semangatnya Mudah-mudahan Bidah-bidah tipis Dengan Ibu Ibu Cinta Ya Penampaiannya Apa Mudah-mudahan 25 tahun Kota Cilegon Artinya Yang menjadi Wali Kota Kaum Adam Boleh Gantian Kaum Awal Mudah-mudahan Di Pilkada Ini Dapat Koalisi Yang Tepat Untuk Membawa Mengusung Ibu Ilu Sebagai Maju Di Pilkada Di Kota Cilegon Dan Saya Yakin Cara-cara Kerja Daripada PKS Ya Karena Kita Memantai PKS Ini Bagaimana Diam Tapi Menghasilkan Menghasilkan Bahasa Diam Diam Tapi Menghasilkan Mudah-mudahan Sukses Ibu Amin 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 Mungkin Dalam Kesempatan Ibu Ibu Bisa Menyampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Kota Cilegon Terkait Pilkada Untuk Jangan Lupa Kalau Itu Kan Kampanye Ya Menyampaikan Sosok Daripada Ibu Uyun Oke Siap Ya Bagi Sahabat Lugas TV Ya Saya Berharap Alhamdulillah Kedepan Kita Sudah Fix Untuk Mengusung Ibu Nurwatul Uyun Yang Dimana Beliau Saat ini Menjadi Seorang Pribumi Asli Wang Cilegon Anak Seorang Tokoh Gitu Kan Tokoh Kota Cilegon Tokoh Ulama Begitu Yang Insyaallah Mudah-mudahan Dibawah Kepemimpinan Ibu Uyun Ini Kita Biasa Menyapa Bunda Uyun Bunda Uyun Ini Semoga Bisa Membenahi Kota Cilegon Memperbagi Kota Cilegon Lebih Baik Lagi Tentunya Begitu Jadi Masyarakat Masyarakat Kota Cilegon Tolong Bantu Untuk Memperjuangkan Bersama-sama Dengan Bunda Uyun Membenahi Kota Cilegon Oke Luar biasa Ibu saya Sedikit Cerita Terkait Program Pemerintah Jani-janji Politik Kalau Ibu Berkenan Salah Satu Juga Kan Bapak Sanuji Ada Di sana Pasangan Daripada Bapak Heldy Ada Sepuluh Janji Yang Ditawarkan Selama Ini Sampai Saat Ini Pantauan Kami Sebagai Media Ada Yang Beberapa Yang Sudah Tapi Saya Minta Tanggapan Dari Satu Anggota Dewan Juga Sebagai Partai Pengusum Berbicara 43 Ruang Terbuka Hijau Sudah Terlaksana Dengan Maksimal Saya Minta Karena Pertanyaannya Ruang Terbuka Itu Belum Optimal Ya Karena Gini Di Kita Perode Saat Ini Hanya Dikasih Batas Tati Singkat Tiga Tahun Setengah Gitu Jadi Kalau Satu Perode Itu Lima Tahun Dimana Pemerintahan Sebelumnya Itu Menunaikan Masa Jabatan Selama Lima Tahun Ini Tiga Tahun Setengah Otomatis Ini Kita Harus Mengikuti Aturan Dari Pusat Jadi Masyarakat Sudah Pintar Ibu Dewan Tiga Setengah Tahun 43 Kelurahan Kalau Memang Itu Potong Ada Sepuluh Kelurahan Apakah Sudah Ada 30 Kelurahan Yang Sudah Ruang Terbuka Ijah Kalau Tidak Pintar Amat Terlepas Dari Masa Jabatan Tiga Setengah Atau Lima Tahun Saya Katakan Tadi Di Awal Optimal Siap Setuju Kalau Penerapan Tendaga Kerja Yang Lima Ibu Tendaga Kerja Jawab Apa Ibu Belum Maksimal Komisi Dua Ibu Komisi Dua Komisi Dua Bidang Tendaga Kerja Artinya Dari Sepuluh Ini Secara Global Artinya Belum Maksimal Walaupun Sudah Ada Beberapa Yang Terealisasi Biasiswa Pekerjana Itu Kemudian UMKM Bicara Secara Ini Internal Ke Bunda Bunda Uyun Untuk Kedepatnya Seperti Apa Konteks Untuk Menyampaikan Janji Ataupun PC-PC-nya Saat Ini Belum Kita Konsep Sempurna Karena Kita Baru Kemarin Masyarakat Masyarakat Tentunya Semua Oke Luar biasa Terima kasih Ibu Ya Sama-sama Bang Silahkan Kulau Sistema Ya Khusus Sahabat Lugas TV Akal Teteh Dulur Sedanten Dimanapun Berada Kota Cilegon Tadi Saya Sudah Menyampaikan Beberapa Kaitannya Tentang Info Kecilegonan Ya Seputar Tentang Kedewanan Kita Berharap Apalagi Sekarang Mau Menjelang Pilkada Nanti Kedepan Kita Sama-sama Agar Pilkada Ini Secara Kondusif Tidak Ada Keributan Kegaduhan Di dalamnya Kita Pilih Pemimpin Yang Memang Benar-benar Berpihak Kepada Rakyat Dan Tentunya Bisa Berdampak Kositif Kepada Masyarakat Dan Ini Sebagai Salah Satu Bentuk Edukasi Politik Juga Kita Mengajak Kepada Masyarakat Agar Tidak Golput Ya Soalnya Masih Ada Pemilihan Kemenaran Yang Golput Saya berharap Semuanya Bisa Mengikuti Berpartisipasi Dalam Pilkada Nanti Itu aja Oke Terima kasih Ibu Dewan Sahabat Lugas TV Beliau Salah satu Narasumber Saya Yang baru Kali ini Kita Podcast Ya Mungkin Selama ini Kita hanya Diminta Dari Sekretaris Dewan Siapa-siapa Yang Kita Layak Podcast Artinya Pembagian Dari Perbincangan Tadi Saya Dapat Suatu Kesimpulan Beliau Ini Bisa Diuji Layak Memang Benar-benar Layak Menjadi Perwak Anggota Dewan Sebagai Wakil Rakyat Salah Satu Indikator Yang Tertolak Ukurnya Dari 2014 Memperoleh Suara 800 2019 Naik Tiga Kali Lipat 2400 Lebih Dan Kemarin Yang Bulan Dua Mencapai 3000 Lebih Artinya Masyarakat Khususnya Dapil Jombang Purwakarta Melihat Sosok Bagaimana Perjuangan Menampung Aspirasi Yang Dilakukan Sang Ibu Dewan Ini Luar biasa Tentunya Kedepat ini Partai Melihat Grafik Daripada Prestasi Yang Ibu Dewan Lakukan Mudah-mudahan Bisa Diusung Nanti Suatu saat Menjadi Pemimpin Eksekutif Baik Di Kota Celegon Maupun Di level Tingkat Provinsi Itu Tidak Kemungkinan Bisa Terjadi Mudah-mudahan Karena Dari Grafiknya Tadi Yang saya Sampaikan Ke sahabat Lukas TV Ini Langkah Langkah Dan Kemarin Juga Sama-sama Kader PKS Kita Podcast Kang Haji Aam Hampir Sama Prolian Suaranya Namun Di Prolian Ketiga Ini Dia Mengalami Penurunan Karena Anggapan Dia Ataupun Tanggapan Dia Fenomena Demokrasi Sangat Aneh Untuk Saat-saat Ini Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Sahabat Lukas TV Pagi Hari Ini Di Acara Program Meledak Yaitu Mengenal Lebih Dekat Yaitu Narasumber Kita Sudah Jelas Yaitu Anggota DPRD Kota Celegon Masuk Tiga Prode Terima kasih Sekali lagi Ibu Dan Sampai Jumpa Semangat Karena Ini Masih Pagi Aktifitas Kita Sepanjang Hari Ini Semakin Dimulai Dengan Hati Yang Semangat Sampai Jumpa Merdeka Merdeka